Halo Cosmo Babes, I'm Yuki Kato. Aku baru aja selesai photoshoot sama Cosmopolitan dan sekarang aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim Cosmo. Let's go! Akhir-akhir ini lagi sibuk kerja yang bisa dikerjakan alias aku lagi fokus di dunia hosting, dunia MC dan sisanya aku fokus untuk mempraktekkan self-love dan juga tidak mager untuk bergerak. Jadi ceritanya itu aku ditawarkan dua karakter sebelumnya di Pretty Little Liars. Tapi aku merasa untuk di bidang acting sendiri sepertinya lebih ada tantangannya untuk memerankan karakter Alisa yang memang aku perankan di Pretty Little Liars. Memang orang-orang mengiranya kayak yang Eh kok lo dikit banget sih di Pretty Little Liars? Kayak lo itu gak kerja ya di Pretty Little Liars? Tapi justru itu daya tarik atau bahkan tantangannya untuk aku ya. Karena menurut aku harus menjahit setiap emosi dari satu episode ke episode lainnya. Dan itu kan juga time, urutan timenya, urutan waktunya juga pasti beda-beda. Nah justru itu yang bikin aku jadi Oh kayak ini tantangan banget nih buat gue gitu. Jadi gue ambil. Untuk menghayatinya, oke so this is so funny. Aku sama sekali gak ketemu sama cewek-cewek yang lain, berempat. Jadi mereka ada proses reading, terus kayak get to know each other. Tapi aku gak bisa karena kendala schedule. Karena waktu itu aku pun lagi premiere film aku yang judulnya kapal goyang kapten. It's comedy. Jadi bener-bener beda banget kan sama Alisa di Pretty Little Liars. Jadi aku ketemu sama empat pemain yang lain justru saat di lokasi syuting. Dan itu aku gak ada yang kenal. Jadi emang kita purely baru kenal, baru bercengkrama saat di set gitu. Nah tapi tugasnya, PRnya buat aku adalah Jadi waktu itu tuh bener-bener berarti banget buat aku. Jadi pas ada waktu kosong, mau aku lagi kecapean, ngantuk banget. Jadi kalau misalnya mereka kelar syuting cepet, Terus pasti aku kayak, oke gue ikut dong gitu. Kayak nongkrong bareng. So you know kayak, kan ceritanya kan Pretty Little Liars, Kita emang cewek-cewek berlima temenan banget, akrab gitu. Jadi menurut aku waktu yang ada tuh aku manfaatin banget untuk nge-build chemistry. Kita ada grup chat, tapi itu pemain dan juga talent coordinator. Tapi kita juga punya grup chat yang tidak ada talent coordinator-nya. Bener-bener, Pretty Little Liars. Bener-bener kayak gitu. Jadi isinya ya itu ya gosip-gosipan lucu ya. Karena kadang tuh gosip merekatkan kita. Ya begitulah. Terus apa ya, tapi overall sih untuk yang kita doang, Personal berlima sih gak ada grup chat sih. Tapi ya itu sih, kalau misalnya ketemu, Memanfaatkan waktu banget yang ada gitu. Jadi kayak, misalnya besok break, Aku harusnya balik ke Jakarta, Karena lu usahenya aku ada premiere. Jadi aku pasti selalu minta flight-nya aku flight malem aja gitu. Jadi biar aku bisa hang out with the girls and other people gitu. Other cast. Jadi baru pulangnya malem. Baru aku kayak kerjain aku yang lain. Duh, dua-duanya banget lagi. Serius, dua-duanya banget. Kayak Alisa kan kayak gak jelas ya, Dia antagonis atau protagonis kan sebenernya. Kayak, lo, ya nanti kalau gue ceritain, Bacar dong buat kalian-kalian yang belum nonton. Aku suka sih yang riddles kayak gitu. Maksudnya, Menjadi Alisa menurut aku itu, Aku pun soalnya bingung gitu. Sama si Alisa ini, maksudnya apa sih ini orang gitu. Tapi kalau harus memilih prota atau antagonis, Tidak bisa memilih, sangat. Masya Allah, kalau dalam negeri ya, Aduh, ini mah kayak impian semua orang. Gue rasa pingin banget bisa ber-adu acting gitu. Sama Christine Hakim. Tapi gue rasa ketemu doang, Pasti gue diem doang ya. Siapa nama gue ya? Siapa nama gue? Pasti gue kayak gitu. Terus, Duh banyak banget sih, jujur. Aktor dan aktris di Indonesia yang aku pingin ber-adu acting. Christine Hakim, Reza Radian, Nicola Saputra, Terus, Dian Sastro. Wah, Masuk banget. Laura Basuki, Kilak, Karena abis. Maryam Belina, Alhamdulillah udah. Terus, Duh, banyak banget. Duh, maaf ya guys. Aku fangirling banget deh, Sama para aktor dan aktris di Indonesia. Terus, Kalau dari luar negeri, Ih, Hmm, Ini memang hayalan babu, Tapi kita berhayalan, Gak apa-apa dong ya. Hmm, Pingin banget, Bisa beradu acting, Sama, Kalau bisa Winona Ryder, You know that. Hmm, Kalau Mary Strip, Kayaknya, Mainstream ya, Tapi aku mau Mary Strip, Aku mau Leonardo DiCaprio, Aku mau Emma Stone, Ih, Banyak banget tau, Sumpah, Kalau aku kasih tau, Ini video abis, Memori cardnya abis. Pokoknya banyak banget, Banyak banget guys, Sumpah, Kita hanya bisa berandai, Dan, Bekerja keras. Oke, Jadi, Ini, Hmm, Suatu cerita ya, Pertama kali syuting itu, Aku malah, Menjadi, Menjadi, Extras, Itu setiap pulang sekolah, Aku ingat. Pulang sekolah, Itu pas aku udah di Jakarta ya, Jadi, Extras, Terus, Masih sambil casting-casting, Sana-sini, Dan, Kayaknya, Seingat aku tuh, Biasa aja. Gak ada, Kayak, Oh, 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 Gitu, Gak, Kayak, Oh yaudah, Suruh lewat-lewat-lewat, Kayak gitu-gitu sih, Seingat aku. Terus, Pas syuting, Maksudnya ada, Perannya, I think I enjoyed it. Kayak, Seru gitu, Aku suka, Kenapa, Aku bisa ngomong kayak gitu, Karena foto-foto, Yang ada, Di rumah, Dan, Kan mama ku emang, Nemenin dari dulu banget ya, Dari awal kita terjun. Terus tuh foto-foto, Ya mama yang foto-fotoin, Jadi aku kayak, Somehow muka aku, Ekspresinya ya kayak, Have fun aja gitu, Gak ada yang kayak, Murut atau apa gitu. Adalah aku ini tuh shooting apa lagi? Itu shooting pertama kali. Gitu. Enggak sih, Kayaknya waktu kecil, Gak ada omongannya kayak yang, Amah, Aku mau jadi artis. Enggak, Enggak, Kayaknya gak ada omongan itu. Tapi, Gak tau ya, Kayak, Maksudnya, Hidup aku tuh dari awal, Ngedragnya tuh udah ke arah sana gitu, Kayak, Contoh, Jadi dulu, Aku itu sebenernya, Sempat tinggal di, Kalimantan Timur, Di Bontang. Nah, Terus, Waktu itu kan, Ikut kerjaan papaku ya, Nah, Terus, Kadang suka ada acara-acara, Lomba tujuh belasan, Lomba fashion show, Apa gitu-gitu kan. Nah, Terus mungkin karena mamaku bosan, Jadi dia dandanin aku, Terus, Lalu aku ikutan nikah pokok ya kan. Nah, Aku yang didandanin ini, Aku enjoy aja, Aku suka-suka aja, Didandanin sama ibu aku gitu. Terus, Habis itu ke Jakarta, Ikutan yang kayak gitu-gitu lagi, Terus, Casting, Gitu-gitu. Dan, Maksudnya, Waktu kecil tuh, Belum ada kepikiran kayak, Oke, Aku bakal jadi public figure gitu. Gak ada itu sebenernya. Cuma makin berjalannya waktu, Semakin, Eh, Kayaknya emang, Hati gue kayaknya emang udah di dunia, Entertainment deh, Kayaknya gitu. Kayak, Oke, I think this is my passion gitu. Jadi, Along the way, I fell in love with my job. Karena di dunia entertainment ini, Aku sudah melewati 3 fase. Anak kecil, Remaja, Pembu-embu dewasa, Dewasanya banget belum? Jadi, Di 3 fase yang aku sudah lewati, Itu, Pelajaran yang aku dapat tuh beda-beda semua. Pelajaran dalam pendewasaan diri, Pelajaran dalam berpikir, Beretika, Tata krama, Dan juga, Apa ya, Pembentukan karakter. Itu dari 3 fase ini tuh, Aku mendapatkan banyak sekali pembelajaran, Yang akhirnya ya banyak terbenturnya, Terbentur sana, Terbentur sini, Tapi dari terbentur, Lama-lama kita jadi terbentuk. Jadi, Jangan pernah takut, Jangan pernah ngerasa, Wah, Gue terbentur mulu nih. Wah, Hancur deh gue. Jangan, Jangan digiring pikiran itu ke sana. Tapi, Digiring pikirannya kayak, Terbentur, Terbentur, Terbentuk. Gitu, Kalau aku sih. Jadi aku gak sabar untuk fase berikutnya. Seperti apa aku tadi? Masih, 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 Kayak, Kak, Kakak, Kakak ini kan, Kakak Kato, Kakak Kato, Dia manggilnya Kato. Eh Kak, Orang Jepang nih, Yang Rahel, Rahel gitu. Terus, Cerita lucuban, Jadi sempat ditayangkan ulang, Heart Series, Di Sasiun TV, Terus, Banyak sekali DM yang masuk, Atau mention, Yang bilang kayak gini, Kak, Kakak kakaknya Rahel ya? Aku kayak, Kakaknya Rahel? Aku Rahel deh, Halo, Halo aku Rahel. Jadi kayak banyak sekali mentionan yang seperti itu, Tapi, Aku malah jadi find it really interesting, Karena maksudnya, Wow, Mereka nih adalah generasi yang baru, Umuran saat aku bermain Heart Series, Dan ternyata mereka juga suka gitu, Sama Heart Series, Sama karakter yang aku bawakan, Jadi menurut aku, It's fascinating aja gitu, Kayak, And, And I feel grateful malah, Gitu. Sumpah ada, Aduh lucu banget, Mah inget kan mah, Inget gak yang ada, Anak ini, Sama ibunya, Yang rumahnya, Di belakang perumahan kita, Terus dia dateng, Ibunya dateng minta, Mau minta foto sama aku, Soalnya dia suka banget sama Rahel, Tapi dia kayaknya, Kurang puas ya ketemu aku, Karena dia kayak, Aku namanya Rahel kecil, Terus aku bilang, Terus, Kamu ada hobi apa, Atau kamu olahraga apa, Gitu, Ibunya bilang, Olahraga taekwondo, Gue kayak, Oh iya suka basket gak, Aku cobain basket, Tapi aku lagi taekwondo, Karena waktu itu, Rahel ada bermain taekwondonya, Tapi juga hobi main basket, Malah, Karena karakter Rahel, Aku sempet kebawa, Tombolnya Rahel, Aku pingin dikenal, Sebagai aktris, Yang bunglon, Berubah-berubah, Tapi, Keren, Aku pingin banget sih, Bisa kayak gitu, Jadi gak, Gak cuma, Satu trademark aja, Karena aku orangnya, Suka bereksperimen, Gak tau banget, Karena hosting juga, Seru banget, Oke, Untuk saat ini, Kayaknya aku akan, Memilih hosting, Untuk saat ini, Tapi aku gak tau, Di tahun depan, Apakah aku akan, Beratting lagi, Menjadi Alisa, We'll see, Kayaknya gue jadi pilot deh, Beberapa tahun lalu, Aku nyobain, Dalam kokpit, Kayak nyobain, Terus kayak seru ya, Kayaknya aku akan jadi pilot sih, Kayaknya tapi, I don't know, Pilot atau enggak, Gue jadi lawyer sih, Gue rasa, Tapi kita gak tau ya, Itu imajinasi aku aja diram, Interesting, Kalau aku punya, Rasa kepercayaan diri, Yang mungkin, Lebih, Banyak lagi, Mungkin akan cobain bernyanyi ya, Asik, Ih jelek banget, Suara dulu deh, Tapi, Gak tau sih, Kayaknya maksudnya, Untuk, Dalam waktu dekat ini, Belum ada kepikiran, Kayak aku mau, Coba menyanyi, Aku mau jadi penyanyi, Kayak gitu, Belum, Tapi, Kalau bidang entertainment yang lain, Kayaknya aku ingin cobain aja, Sekali aja gitu, Jadi yang di belakang layar, Entah producing, Atau mungkin, Bahkan aku menulis, Iya sih, Kayaknya, Sudah pasti ibu aku, Sudah pasti, Guys, Ini bukan, Kelise ya, Tapi memang, Iya, Karena, Ini tuh, Apa ya, Secara tidak langsung, Aku seperti ini tuh, Memang ada, Campur tangan, Mamaku juga gitu loh, Dan mungkin, Alam semesta juga menyetujui, Jadinya, Kita berdua, Sama-sama, Yuk serius, Di bidang ini, Gitu, Dan, Apa ya, Bener-bener, Bener-bener gak krisis sama sekali, Karena emang, Jatuhnya kita jadi partner, Gitu, Partner untuk kayak, Yuk kerja sama-sama, Ayo membangun, Karir, Bareng-bareng, Belum ada, Karena nanti, Gue akan bikin, Gue yang producer, Keren, Yang jadi gue siapa? Angelina Jolie dong, Pokoknya, Gue harus cakep, Ih pede banget deh, Ini bukan Aries gue sih, Yang ngomong, Ini pasti, Si Gemini gue nih, Yang ngomong, Beteljuice, Aku akan selalu, Rekomendasiin itu, Ke orang-orang, Beteljuice, Itu film old school, Tapi sama, Kan aja, Gitu, Kayak, Emang efeknya sih, Efek zaman dulu, Gitu, Dan it's very dark actually, Tapi, Aku suka, Beteljuice, Terus, Aku suka, Edward Scissorhand, Aku suka banget sih, Sebenernya, Film-film romkom gitu, Yang kayak, Ikhlisi banget, Tapi aku suka, Jadi, No comment, Oke, Terus, Nothing Hill, Aku suka banget, Nothing Hill, Itu romkom, Everlast, Gitu, Terus, Aku suka, Little Woman, Tapi yang dulu, Terus, Kalau yang baru-baru ini, Aku suka, The Good Place, Itu TV series, Itu juga seru, Jadi, Itu plot twist bro, Itu TV series, Itu comedy by the way, It's comedy, Very light, Tapi plot twistnya, Kayak yang, Hah demi apa, Gitu, Dan, Tiba-tiba, Terus gue kepikirin, Jangan-jangan, Dunia asli, Juga gitu bro, Sama-sama kan lo, Harus nonton, Buat aku, Malah naik turun banget, Untuk mencoba, Sesuatu hal yang barunya, Kayak awal-awal, Itu jadi giat, Sekali berolahraga, Giat sekali, Aplikasi berolahraga, Aku download, Dan pastinya aku coba, Setiap pagi, Atau bahkan setiap sore, Dan, Udah, Nyobain itu, Habis itu tiba-tiba, Ada lagi, Masanya bosen, Bingung, Ngapain, Terus ada masanya, Yang kayak, Ah, Ngapain, Ngapain, Ada masanya kayak gitu, Terus, Ada lagi, Masanya tiba-tiba kayak, Aku mau olahraga lagi, Akhirnya aku, Apa, Berolahraga tenis lagi, Waktu itu, Karena sebenernya aku main tenis, Sudah dari SMP kan, Aku akhirnya main tenis lagi, Main tenis lagi, Terus, Abis itu kita sempat, Di lockdown lagi kan, Lockdown lagi, Nah, Di rumah, Pas lockdown, Aku mencoba melukis, Padahal, Aku gak bisa melukis, Aku tidak jago menggabar, Tapi aku pingin aja coret-coret, Terus, Ya, Abis itu, Udah melukis dimana-mana, Kayak, Even di kardus aja ngelukis, Terus, Apa ya, Pokoknya, Hmm, Dibilang hobi baru, Juga, Bikin sih, Kayaknya, Lebih ke, Beraktifitas, Kayaknya, Apapun, Aku lakuin gitu, Terus, Aku kan pelihara kucingnya, Terus, Aku seneng banget, Kucing aku baru lahiran guys, Yes, Jadi, Aku sekarang lagi sibuk, Ngurusin, Kucing-kucing aku, Oke, Awal-awal, Kita PSBB, Itu, Aku ngerasa kayak, Energinya tuh, Semua kayak negatif aja gitu, Terus, Jadi, Aku tuh ngerasa kayak, Eh, Ikutan terbebani, Ikutan pusing, Ikutan apa, Terus, Lama-lama aku jadi berpikir kayak, Negatif banget, Pikiran gue, Padahal gue harus menjaga, Mental gue sama tubuh gue, Untuk tetap sehat gitu loh, Untuk tetap bugar, Tetap fit, Jadinya, Gue menghindari, Berita-berita yang negatif, Jadi, Sorry banget, Gue kayak, Kalau gue lagi ngedrop, Maksudnya bukan ngedrop badannya ya, Maksudnya ngedrop pikiran gue, Terus, Gue ngeliat berita-berita yang ada, Itu kan kebanyakan, Semuanya beritanya negatif, Apalagi gitu-gitu, Itu jadi ngerasa kayak, Makin, Ah, Kedauan lagi, Makin pusing, Jadi, Gue kadang suka menghindari, Ya, Membuat gue, Dan pikiran gue, Ngedrop, Gitu, Jadi, Gue selalu melakukan, Apapun yang bikin gue seneng, Mau cuma, Seharian rebahan, Gak ngapa-ngapain sama sekali, Atau seharian cuma, Nonton film, It's okay, Pokoknya, Yang penting, Tuh, Ya, Apa yang ada dalam, Kehidupan aku, Aku jadi kayak, Oh, Semua rasa, Yang aku pikirin, Dan yang aku rasain, Itu wajar, Itu normal, Kalau misalnya, Pengen nangis, Gak tau alesannya apa, Nangis aja, Tapi, Jangan berlarut-larut, Alias yang kayak gini, Lu gue sedih banget deh, Gue kenapa ya sedih, Gue gak tau lagi, Habisnya sebenernya, Habis itu udah, Lu tenang sebenernya, Kayak, Oke gue udah tenang, Terus nanti tiba-tiba, Kayak, Bisa aja kayak, Lu gue sedih banget, Tapi aduh, Lu sedih banget, Padahal sebenernya, Sedihnya selesai, Gitu, Jadi, Jangan, Di drag, Kemana-mana, Kalau menurut aku, Tapi, Untuk dirasain, Itu ajar, Harus dirasain, Kalau gak dirasain, Artinya kamu, Membohongin diri, Kamu sendiri, Gitu, Kayak gini deh, Duh gue gak suka, Dia dibohongin, Tapi, Lu gak bohongin diri lu sendiri, Sayo, Kan lebih kayak, Lu, 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 Gimana nih, Gitu, Jadi, Ngapain bohong sama diri sendiri, Banyak banget sih, Sebenernya aku tuh, Malah sampai suka gak enak sendiri, Kadang mereka tuh, Suka gini, Kalau aku ulang tahun, Mereka suka, Apa, Lucu banget, Kayak mereka, Bikin, Bukan brosur apa ya, Sebutannya kayak artwork gitu, Terus kayak yang misalnya, Foto aku, Terus nanti ditulisannya, Misalnya ulang tahun ke-20, Nanti udah kayak, 20 tahun, Iki Katu's birthday, Kayak gitu, Sampai kadang tuh kayak, Ya ampun kreatif banget, Sumpah, Dan itu, Hampir tiap tahun kayak gitu, Jadi aku tuh suka gak menyangka, Dan, Ini tuh yang amazingnya lagi, Mereka bisa kayak, Berbarengan, Jam 12 malem, Pas hari ulang tahun aku, Mereka nge-post, Itu, Dan nge-tag aku semua kan, Jadi aku kalau misalnya, Nge-tag aku tuh, Kayak langsung semuanya tuh sama, Foto yang, Itu menyenangkan banget sih, Salah satu hal yang menyenangkan sekali, Dari, You covers gitu, Dan yang kadang suka bikin aku, Kayak, Aduh enak banget gitu, Adalah, Bukan gak enak, Maksudnya kayak, Iu gak enak gitu, Enggak bukan ya, Maksudnya gak enak kayak, Karena aku merasa, Kayaknya aku tuh, Merepotkan sekali gitu, Mereka suka kirim, Kado, Atau, Kirim-kirim apa aja gitu, Kayak misalnya, Karya tangannya mereka, Atau bahkan yang mereka beli, Kayak gitu, Nah kadang tuh, Suka ada suratnya kan, Ada surat cintanya di dalam, Aku suka banget sama surat, Kayak, Menurut aku, It's very sweet thing to do, Kayak, Surat menyurat, Udah lama ya, Kayaknya kita semua tidak melakukan itu, Jadi, Menurut aku itu, Very nice, Very cute.